Kalian nyari monster truck? Harganya cuma 1 jutaan? Ya, ini cocok banget buat kaum mendang-mending. Ini dia, Sin Lehong 9-1-5. Seperti apa spesifikisinya? Seorang satu ini. Oke, kita akan buka Sin Lehong 9-1-5 ya. Seperti apa? Oke, ini dalam paketannya ada buku panduan ya. Buku panduan, bukan buku petunjuk. Ini untuk remote-nya. Tuh, ya. Keren banget. Sudah kosong lagi ya. Tidak ada lagi. Jadi paketannya cuma sekian aja. Tuh, ya. Keren banget. Cuma di harga 1 jutaan. Ini dia, Sin Lehong 9-1. 9-1-2-5. Ini Sin Lehong 9-1-2-5 ini. Truck monster. Yang kecepatannya sudah 40 km per jam. Tidak. Keren banget. Harganya 1 jutaan. Sudah cepat. Dan dilengkapi suspensi yang empuk. Kita akan lihat suspensinya. Dia dilengkapi 6 suspensi teman-teman ya. Sekalian. Dilengkapi 6 suspensi kalian. Bodinya juga leksan. Tuh, ya. Bentur banget. Ya. Gampang. Tuh. Di depan ada 2. Di belakangnya ada 4. Keren banget. Dan di bawah sasis utamanya, teman-teman. Yang ini. Yang dua ini sudah terbuat dari besi metal, teman-teman ya. Jadi untuk melindungi sasis utamanya. Keren banget. Ini juga sudah metal nih. Kakinya ya. Setelah satu kaki-kakinya sudah ada yang metal. Worth it banget lah ya. Di harga 1 jutaan. Kalian sudah mendapatkan truck monster. Buat lompat-lompat. Jumping-jumping udah keren banget. Banyak juga untuk. Apa? Banyak juga sudah lebar banget. Jadi untuk tumpuan saat dia lompat-lompat. Kalau RC truck yang lain kan. Kebanyakan. Enggak terlalu lebar ya. Kalau simpelnya sudah lebar teman-teman. Jadi kalau untuk lompat-lompat. Sudah worth it banget. Gak bakalan jatuh ya. Dari ketinggian-tinggian yang sini. Juga udah aman banget. Soalnya di bawah sasis utamanya sudah metal. Sudah 4x4 juga teman-teman ya. Jadi 4x4 atau 4 WD. Sudah penggerak ke rodak depan dan belakang. Jadi 4x4 ini sudah bergerak. Terus motornya ini sudah dilengkapi 390 di sikat motor. Dengan kecepatan sudah 45 km jam ya. Kita coba banget. Untuk baterainya sudah menggunakan lipo. Sudah lipo teman-teman. Jadi sudah awet-awet banget ya. Sudah awet banget. 1600 mAh. Kita coba nyalain juga. Lada keras teman-teman ya. Jadi untuk lama bermainnya ini sudah tembus 20 mAh teman-teman ya. Kenapa cuma sebentar walaupun dia sudah lipo. Soalnya dia ini rada cepat teman-teman. Jadi rada apa lebih menguras baterai. Yang walaupun sedih sudah menggunakan lipo. Speed ya ini kan cepat 45 km per jam. Jadi menguras baterainya lumayan juga ya. Walaupun sudah lipo. Ini untuk remote controlnya. Kita juga buka juga. Untuk jarak remote control sudah tembus 100 meteran. Bawah sepuk ya teman-teman. Sudah 100 meteran. Sudah dilengkapi bantal-bantal juga. Jadi untuk genggamannya sudah nyaman banget ya. Untuk mengendalikannya nyaman banget tuh. Senyaman genggaman ayangnya. Iya iya keren banget. Ini dilengkapi dengan 3 buah baterai AA juga ya. Kita akan coba tes. Mau pakai baterai jam dinding juga bisa banget ya teman-teman. Oke. Untuk beloknya juga sudah proporsional banget ya teman-teman. Sudah dapet banget. Sudah Serem banget lah ya. Responsi banget tuh. Responsi banget. Jangan puluh-puluh juga. Ini pelannya. Ini kita agak pelan tuh ya. Aduh. 45 gram terpejam teman-teman ya. Ceren banget ya. Jadi kalau untuk lompat-lompat atau jumping-jumping udah keren banget teman-teman. Terus bagian depannya juga sudah ada pelindungnya ini. Jadi kalau nabrak-nabrak aman ya teman-teman. Bagian depannya ada. Bagian belakangnya juga sudah ada. Ceren banget. Di sini saya akan bacakan dari Oficial resmi dari Sinde Hong ini ya. Seperti apa spesifikasinya dia. Yang pertama Penggerak motor ganda ya. Pengalaman dinamis super cepat. Jadi sudah 45 km per jam soalnya. Terus desain penutup sepenuhnya. Nih ya. Keluruhnya sudah tertutup. Caklar penutup. Baterai tipe dorong yang inovatif. Terus proses mengganti baterai yang lebih sederhana dan lebih mudah. Soalnya dia untuk buka baterai ini cuma ditekan langsung ditarik. Berbeda dengan yang lainnya nih ya. Ya kebanyakan kalau RCS yang lain itu menggunakan bau teman-teman ya. Jadi sudah ada susah dia. Papan sirkuit mengadopsi fungsi perlindungan overheating. Lebih aman untuk anak-anak juga. Ini jadi sudah full propose. Soalnya jadi untuk dimainkan anak-anak juga. Sudah keren banget ya. Sudah bisa lah ya. Sudah aman. Seluruh kendaraan mengadopsi bantalan. Porosnya logam. Yang ini sudah logam. Dan cangkir penggerak. Terus yang selanjutnya ini. Kecepatan sudah 45 km jam. Dan menikung yang baik dijamin oleh 390 km di sikat motor. 19G versi daya tinggi servo-nya. Seperti itu mampu ini ya. Dan selanjutnya ban sudah big atau besar. Memastikan dapat dengan mudah mendaki dukit. Pintasan pegunungan. Gendangan air dan jalan kasar lainnya. Dan tidak dibatasi oleh situs. Jadi dia ini mau main di gunung-gunung. Mau main di batuan. Atau di becek-becek kan aman. Yang penting jangan sementenggelam. Soalnya dia belum anti air ataupun water truck. Ya teman-teman. Seperti itu. Dan power sudah efesien. Atau efesien. 10 menit. Berjalan yang disediakan oleh baterai Leon 1600 mAh. Yang dapat dilepas. Frequensi remote sudah 2,4 GHz. Dan sudah dilengkapi 4 channel. Teman-teman memastikan mengemudi yang immerse piece dalam waktu sekitar 80 meter. Jadi ini jalan remote counternya sudah 80 meteran dan tembus 100 meteran. Jadi RC ini juga skalanya 1 banding 10. Dan belum anti air. Tapi kalau teman-teman ingin dijadikan anti air. Bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal disilikonin aja bagian elektronnya. Cuman karena bodi dari sindang ini kurang tinggi. Jadi walaupun sudah disilikon. Efek dari silikon ini gak terlalu lama ya. Gak terlalu lama. Jadi kalau terkena air. Kalau sudah 3 kali terkena air. Sudah ya. Efek silikonnya gak bertahan lama. Jadi cuma 3 kali terkena air aja udah. Seperti itu. Soalnya ini dia untuk jamping-jamping. Gitu aja teman-teman. Jamping-jamping. Dunggit balik. Oh ini mau santur yang keren banget. Untuk lompat-lompat juga bisa ya. Itu kalau mau main di bejek-bejekan juga aman. Yang penting jangan sampai tenggelam aja teman-teman. Soalnya dia belum anti air ya. Itu aja sih. Kekurangannya itu juga ya. Dari kekurangan ini. Kelebihannya itu tadi. Sudah walaupun harganya 1 jutaan. Tapi kecepatannya udah. Berapa tadi? 40 km per jam. 45an ya. 40-45an. Masih mundurnya juga. Belok kanan kirinya tuh. Udah worth it lah ya. Di harga 1 jutaan. Udah yang keren lah. Koknya. Ban sudah lebar ya. Jarang-jarang banget. Dapat RC truck monster. Harganya cuma 1 jutaan. Bannya lebar. Bisa lebar ini ya. Ya. Kita sekarang testimoni. Ada. Ini teman-teman ya. Ada brutal dia. Tuh. Ngeri. Ngeri ya teman-teman. Soalnya ini pakai meja. Jadi mohon maaf banget. Nggak bisa kita testimoni. Kalau teman-teman pengen lihat. Testimonia seperti apa. Teman-teman bisa mampir ke. Tik Tok Jakarta Hobi. Di situ udah lengkap. Untuk testimoni-testimoni RC kita. Dan jangan lupa juga. Support dan dukung channel ini. Dengan cara like. Share dan subscribe teman-teman ya. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Atau didiskuskan. Boleh di kolom komentar. Jangan didiskuskan bareng-bareng. Sekian. Salam Hobi. Salam Jakarta Hobi. Sub indo by broth3rmax